Kalian mau tau gimana caranya isi alis yang botak ini? Jadi kayak gini, hasilnya natural dan caranya gampang banget Tonton video ini sampe abis ya Ini aku kasih liat ya, before afternya Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rato Delia Dan di video kali ini aku mau buat video yang banyak banget di request Video kali ini spesial aku buatin untuk Kak Ayu Mira Frisky yang udah request Btw Kak, buat eyebrow tutorial dong salvo ke eyebrownya masa Oke aku buatin ya Kak, sebenernya ada beberapa yang request Tapi aku tuh kayak, buat gaya soalnya aku gak mau kalian berharap lebih gitu Soalnya biasa aja Tapi ini aku buatin dan semoga videonya bermanfaat ya buat kalian Kamu juga bisa loh request video apa aja ke aku Caranya gampang banget, tinggal tulis aja di kolom komentar Nanti kalau misalnya banyak yang request, aku bakal buatin videonya Oke kita langsung aja ke tutorialnya Untuk produknya aku gak macem-macem Ini aku pake Viva Eyebrow Pencil yang warna black Harganya cuma Rp30.000-Rp40.000an Belinya di mana? Di belakang kasir Indomaret Alphamart Banyak Nah aku disclaimer dulu, sebenernya bentuk alis tuh banyak Tapi disini aku mau ngasih tau bentuk alis natural Naturalnya siapa? Naturalnya aku Jadi kalau misalnya bentuk alis kita beda Agak susah sih Tapi anyways, sesuaiin aja Ini contohnya pake foto yang ini nih kalian liat sendiri Dia kan sebenernya kayak banyak gitu kan bentuk alis tuh Nah kalian pilih aja satu Kalian mau mirip yang mana gitu bentuknya Bisa yang straight, bisa yang curve, bisa upward Terserah kalian Pokoknya pilih aja Nanti lama-kelamaan kalian jadi terbiasa gitu Ngikutin si bentuk yang tadi kalian pilih Nah jadi ini sisi sebelah kanan Nanti aku mulai dari kanan dulu Baru lanjut ke kiri ya Step pertama itu dari cara pegangnya Nah sebenernya banyak sih terserah Nah ini cara pegang aku Jadi ini jari telunjuk Ibu jari sama jari tengah Pegangnya kayak gini Terus kalian tuh Kalau bisa jangan lurus kayak gini cara pegangnya Tapi tiduran Literally tiduran Ya udah jadi tidurin aja Jadi tidak tau Iya kayak gitu Jadi tiduran aja pakenya Biar gampang Aku liat cermin ke bawah ya Liatan kan ya Aku liat cermin Ingat posisinya tiduran aja Pokoknya nih liat ya Aku gak pake spoolie Gak pake apa Karena aku gak punya Kalo orang lain Itu pasti dibingkai dulu Atau gimana-gimana Jangan Kenapa? Karena kita gak punya spoolie Jadi kita gak bisa nyisi rambutnya Jadi gak usah dibingkai Dan mulailah Jangan dari depan Tapi mulainya dari Dari tengah-tengah sini lah pokoknya Sampai ujung Kalo mau dari ujung Juga gak apa-apa banget sumpah Terus disclaimer ya Nanti kalo misalnya di tengah-tengah Aku ada salah Maksudnya salah bentuk Tiba-tiba bentuknya jadi aneh Itu gak apa-apa Alias kalo kalian melakukan itu juga Gak apa-apa Karena nanti bakal kita hapus Bareng-bareng Dan itu gampang banget Oke? Nah jadi Mulainya dari tengah Terserah mau atas Bawas terserah kalian Yang penting kalian inget-inget tuh Tadi gambar yang mau kalian tiru Tuh yang mana Jadi terserah aja Beneran tuh Aku kayak ngasal aja Ngisinya Ngasal Beneran ini ngasal Tapi inget ya Posisinya tuh Posisinya tuh gak boleh berdiri Gak boleh tegak lurus Sama Bentuk Sama wajah kalian Tapi tiduran aja Jadi kalian tuh Gak mayoritas pake Si tipnya Si ujung pensil Tapi kayak Kalian tuh pake sekelilingnya gitu Semoga jelas ya Kayak pake Sisi-sisi sampingnya gitu loh Kayak gini Ini aku lanjutin dulu ya Ini gak apa-apa Beneran sumpah Ini aku beneran Ngasal ngisinya gitu loh Tapi Ngasalnya itu adalah Ngasal ngikutin gambar Yang tadi mau kalian contoh Tuh Tuh Kayak gitu Udah keisi kan Nah nanti kalo misalkan Aku lanjutin dulu deh Ini biar ujungnya tuh kayak pas gitu Ingat kalo misalkan kalian nanti buat kesalahan gak apa-apa banget Nih Biasanya tuh aku tuh kalo gak curve Aku tuh yang arch sedikit Soft arch gitu Jadi Biasanya Nanti aku tambahin lagi Di bagian archnya Atau di bagian atasnya Aku tambahin kayak gini Terus nanti biasanya aku maca kayak gini Terus kayak Oh udah bagus Atau oh butuh Nambah nih di ekor Atau di mana Ini sekarang aku liat sih So far udah bagus Tapi ini archnya Bagian atasnya Mau aku tambahin lagi Ingat Alus-alus aja Jangan ditekan Jangan ditekan Bener-bener apa ya Kayak ngawang gitu loh Kayak mengambang gitu loh Kayak floating gitu Nah Kayak gini Nah biasanya kalo udah kayak gini Sebenernya aku udah Selesai gitu Jadi ini beforenya Dan ini afternya Udah lumayan banget kan Tapi Kalo misalkan kalian baru belajar Gak apa-apa Stop aja disini menurutku Ini tuh udah keliatan Sangat-sangat natural Tapi kalo misalkan kalian Udah lumayan jago nih Maksudnya udah lumayan terbiasa Kalian bisa lanjut ke depan Tapi kalo misalkan kalian baru belajar Jangan lanjut ke depan Karena ini aja udah bagus menurutku Udah cukup Udah cukup natural Tapi kalo misalkan kalian mau coba ke depan Gak apa-apa Tapi inget Jangan ditekan Tapi bener-bener Dialus-alus aja gitu Dan kayak Kasih line sedikit aja Kayak gitu Terus nanti pake jari kalian Ini aku pake jari tengah Gak apa-apa Dike atasin aja kayak gitu Dan udah deh Jadi Harusnya ya Harusnya udah jadi Aku biasanya kayak gini doang Nah kalo misalkan Kamu ngerasa Bentuknya itu kurang sharp Atau kurang tajam Itu gampang banget Kamu tinggal ambil Cotton butt Dan kamu tinggal Misalkan nih Ini bawahnya tuh Agak kelebihan gitu Yaudah tinggal hapus aja Caranya gak usah diapa-apain Biarin aja Terus kamu Terus kamu hapus deh Bagian yang mulut kamu kelebihannya itu Tuh Jadilah Nanti dia tuh bakal Lebih sharp Ini kamu bisa liatkan Jika tembatnya ada kayak Sisa Sedikit alis gitu Udah deh Sebenernya Nah ini hasil akhirnya Kamu bisa liatkan Kayak yang udah dipakein alis Itu tuh kayak lebih Ngebentuk wajah aku Ngeframe wajah aku Dibandingkan yang belum dipakein alis Nah bagian kanan udah Sekarang kita bakal Pindah ke bagian kiri Ini aku tetep pake tangan kanan Tapi nanti posisinya tuh Tadi kan pas Yang kanan kayak gini Kalo yang kiri Nanti posisinya tuh Tangan kalian diputar Kayak gitu Ini aku liatin dulu deh Nah jadi Ini tangan kalian Kalian putar Kayak gitu Tapi kayak gini Senyamannya kalian aja Jadi nanti biasanya aku tuh Kayak nempel gitu loh Tapi posisinya nanti Si pensilnya tuh Tetep ditidurin gitu Posisinya Udah kan Jadi tadi kayak gini Kayak gitu Oke Ini aku zoom in lagi Alis kanan kiri tuh Sisters ya Bukan twins Jadi beda juga Gak apa-apa Karena emang aslinya Pasti beda gitu Gak simetris kanan kiri Tadi inget ya tangannya Dari kedepan kayak gini Diputar kayak gini Ditidurin Di pipi juga gak apa-apa Tapi nanti posisi si ininya Tidur Nah ini bakal aku buat Alisnya Kalian kan ya Ini aku buat Kayak tadi aja Ngisinya ngasal dulu Dari tengah Kayak inget-inget Bentuk yang mau kalian Capai itu kayak gimana tadi Isi aja Dan jangan ke depan dulu Selalu fokus Bagian tengah Ke belakang Kayak gitu Kan tengahnya udah lumayan keisi Kita lanjut Ke bagian belakang Kalau aku favorit itu Pokoknya soft Soft arch gitu Jadi suka-suka kalian Kalau mau kalian buat lurus Juga ya gak apa-apa Pokoknya tergantung selera Ingat If you mess up Atau kalau kalian membuat kesalahan That's okay Kayak gitu Terus Aku rapihin Ke arah depan Keliatan gak sih Tuh Sampai ada satu garis kayak gini Biasanya kalau udah ada satu garis Aku langsung pakein jari aku Dan aku Oles-oles Aku Apa sih Oles Bukan oles Blend Aku Blend Bukan blend juga sih Sampai aku ke arah atas kayak gini ya Kayak gitu Nah Ini Ini nanti Biasanya aku Perhalus lagi Bagian belakangnya Tipis-tipis dulu Jangan ditekan Kayak gitu Terus karena aku gak punya spoolie Biasanya kalau misalnya ada yang bolong kayak gini Aku pake si cotton bud lagi Ini biasanya aku kayak narik Si Apa Ngearahin rambut-rambutnya kayak ke atas gitu Terus nanti bagian yang aku gak terlalu suka Ya aku hapus aja Kayaknya Nah kalau kayak gini Biasanya aku liat lagi Kira-kira udah sesuai Kira-kira udah pas Atau belum Kalau belum Nanti ya aku Tambahin lagi gitu Ini aku rapihin dulu ya Ini liat ya Posisi aku Pensilnya tuh bener-bener tiduran Dan aku tuh gak neken sama sekali gitu Bener-bener alus-alus Mengambang Kayak gitu Terus pokoknya Bagian apapun yang kalian kurang suka Itu bisa kalian hapus guys Ini misalkan Bagian atasnya kebanyakan nih Ya kan Bagian misalkan kayak bagian atasnya Sedikit kebanyakan Hapus aja Gampang kok Tinggal dihapus Pake sikatan bas Nah ini kan That's more like it ya Ini aku ambil cuman sedikit Banget-banget-banget Nah kayak gitu Biasanya kalau kayak gini Udah sih Terus kalau misalkan Aku Pokoknya kalau misalkan Aku merasa ada yang kurang Tinggal touch up aja Tapi touch upnya Ingat jangan pernah ditekan Selalu Cuman kayak Elus-elus Selalu cuman kayak Apa Garis-garis Halus Maksudnya diginiin halus aja gitu Nah ini harusnya udah sih Ini how I normally do my eyebrows Aku zoom banget dulu Ini kalau dari jauh Lagi-lagi Ingat mereka bukan twins Mereka itu sisters Kanan-kiri sisters Jadi kalau beda juga Gak apa-apa Gel Terus Udah deh Kayaknya gak nyampe lima menit Gak tau sih Anyways Udah sih gitu I think that's all Ini aku kasih liat ya Before afternya Ini aku kasih liat Close upnya Oke That's all for today's video Semoga video ini bermanfaat Jujur ini banyak banget di request Jadi Finally It's here Dan semoga kalian suka Dan kalau kalian suka Jangan lupa untuk klik tombol like Dan juga subscribe ke channel youtube aku Nextnya mau dibuatin video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you in the next video Bye Bye